Intro Halo pemirsa olahraga dimanapun anda berada Ketemu lagi bersama saya di channel Jaring Gawang Ovisial Di video kali ini seperti biasa saya akan membahas berita-berita tentang sepak bola Tidak usah lama-lama langsung saja ke videonya Witan Sulaiman cetak gol indah, Trencin menang besar di Piala Slovakia Witan Sulaiman sukses mencetak gol indah saat memperkuat AS Trencin menghadapi Spartak Mijava di Piala Slovakia 2022-2023 AS Trencin berhasil mengalahkan Spartak Mijava dengan skor 5-0 di babak 16 besar Piala Slovakia 2022-2023 di Stadion Sihoti Trencin, Rabu, 9 per 11 Dalam laga ini Trencin berhasil unggul pada menit kedua lewat gol lewat Sontekan Chinon Sol Mek pada menit kedua Kemudian menit ketujuh Trencin kembali mendapatkan peluang emas lewat Rahim Ibrahim Sayang tendangannya dari 1 meter di depan gawang hanya membentur mistar Spartak Mijava Pada menit kedua puluh tujuh tendangan Rahim Ibrahim kembali membahayakan gawang lawan Sayang tembakannya masih melenceng tipis di sisi kanan gawang Spartak Mijava Rahim Ibrahim akhirnya mampu menambah skor 2-0 lewat tandukan pada menit ketiga puluh Usai unggul 2-0, Trencin terus menggempur gawang lawan Tapi tak ada gol tambahan yang tercipta di babak pertama Di babak kedua, Trencin berhasil menambah keunggulan menjadi 3-0 pada menit kelima puluh empat lewat tendangan keras Eynel Soares dari luar kotak penalti Pada menit kelima puluh delapan Trencin langsung menurunkan tiga pemain baru dari bangku cadangan Salah satunya bintang timnas Indonesia Witan Sulaiman Witan masuk menggantikan Matu Kemet yang mengalami cedera Kehadiran Witan mampu menambah daya gedor Trencin Pada menit ke-79 Witan berhasil mencetak gol indah untuk menambah keunggulan Trencin menjadi 4-0 Witan mencetak gol Usai mendapat umpan dari Dominic Holly yang berhasil merebut bola dari pemain belakang Spartak Mijava Witan yang mendapatkan umpan berhasil mengecoh satu back dan keeper Spartak Mijava hingga akhirnya menceploskan bola dengan sempurna Trencin juga kembali menambah skor pada menit ke-82 lewat tandukan Luka Duriska meneruskan umpan tendangan sudut Arthur Gajdos Hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan yang mampu diciptakan kedua tim Trencin menang 5-0 atas Spartak Mijava dan lolos ke babak 8 besar Piala Slovakia 2022-2023 Sebelumnya Witan juga berhasil cetak gol perdana di Liga Slovakia 2022-2023 sekaligus menyelamatkan AS Trencin dari kekalahan di Stadion Futbalovi Oprat pada Sabtu 5-11 malam Penyerang timnas Indonesia itu berhasil mencetak gol penyeimbang 1-1 pada menit ke-83 Usai meneruskan umpan matang dari Samuel Koslovski Gol tersebut membuat AS Trencin selamat dari kekalahan Pemain timnas Indonesia ini memiliki rapor gemilang bersama AS Trencin dengan menorehkan 4 gol dan 2 asis di semua ajang musim ini Witan Sulaiman resmi bergabung dengan klub Liga Slovakia AS Trencin pada tanggal 9 Agustus tahun 2022 Pemain timnas Indonesia ini menandatangani kontrak selama 2 tahun dengan klub yang bermarkas di Stadion Sihoti itu Witan pindah ke Trencin tanpa biaya transfer karena sebelumnya diputus kontrak oleh Lechia Gedans Kini 3 bulan gabung dengan Trencin, Witan sudah memiliki catatan yang cukup gemilang Sejauh ini Witan sudah memoleksi 4 gol dan 2 asis di semua ajang yang dimainkan bersama Trencin Oke mungkin berita dari saya sekian dulu Mudah-mudahan ada manfaatnya Mohon maaf kalau ada salah kata Terima kasih Terima kasih